Ini bukti bersepelahan ya, yang ini yang punya kita, kita rawat Alhamdulillah sudah tumbuh tunas baru Yang ini sepelahan sekitar 2 meter atau 3 meter, ini mati Kering kerontang ya, sampai bisa digoyang-goyang Ini mungkin bisa mati kalau ini ya, ini sudah mulai pada kering daunnya Selamat pagi, salam pertanian, ketemu lagi dengan channel Gapok Tan Margo Rukun Desa Bengkal, Kecamatan Kerangkan, Kabupaten Temanggung Pagi hari ini saya akan update tanaman atau pohon alpokat Yang sudah kita rawat selama hampir 1,5 bulan Karena bulan-bulan sebelumnya itu tidak dirawat Kami sudah bikin gulutan untuk ring penyiraman ketika musim hujan Nah akan kita perlihatkan yang dulunya itu Pohonnya tidak tumbuh tunas baru, tidak tumbuh tunas baru ataupun terubus Ini 1,5 bulan sudah mulai normal ya Walaupun kekeringan tahun ini ataupun musim kemarau tahun ini sangat panjang Dan diperkirakan bulan Oktober itu puncak-puncaknya musim kemarau Kita akan perlihatkan tanaman melon yang sudah kita rawat Dan tidak kurang air dalam musim kemarau ini sudah mulai tumbuh sehat ya Mungkin di layar kaca teman-teman bisa dilihat bahwa tanaman alpokat yang normal itu Bisa dilihat daunnya agak mengkilap walaupun musim kemarau ya Dan tumbuh tunas baru bermunculan ini bukti bahwa tanaman atau pohon alpokat ini tidak kekurangan air ketika musim kemarau ya Akan kita perlihatkan satu persatu pohon alpokat yang sudah normal ya Ini bisa dilihat di layar kaca teman-teman Ini habis kita semprot menggunakan antrakol Terus pupuk daun sama risotin ya Untuk menanggulangi serangan dari pengisap daun seperti kecabuk, belalang Ataupun pemakan daun seperti ulat ya Karena biasanya ketika daun ini muda akan terserang penyakit ya Contohnya seperti ini teman-teman Ini yang dimakan kalau tidak kecabuk, ulat ataupun belalang Nah kemarin itu di atas sana itu kita zoom ya Kita zoom sebentar teman-teman Oh maaf tidak bisa teman-teman ya Nah di atas itu kelihatan dimakan oleh ulat ataupun kecabuk atau jenis serangga pemakan daun Ini teman-teman akan kita perlihatkan Pohon-pohon alpokat yang seger ketika musim kemarau Dan kemarin sudah kita beri pupuk kandang di karung ya Ini kita taruh di pinggir gundukan ring penyiraman Ini yang ini masih kecil ya teman-teman Ini kalau tidak kasih air ini bisa mati Nanti akan kita melihatkan tanaman alpokata tangga yang tidak disiram dan dia mati pohonnya Seger-seger teman-teman Nah ini tumbuh tunas baru Nah sekalian kita siram teman-teman Dan ketika pohon alpokat pengalaman saya ya Ketika tumbuh tunas baru Daun yang tua ini akan kering dan akan digantikan oleh daun-daun yang baru Dan untuk pemberian pupuk kita berikan Satu tahun dua kali ya ketika musim kemarau dan memasuki musim penghujan Dan kita taruh atau kita beri bayam ya biar untuk meredam penguapan air Dan basahnya ini agak lama Dan bonusnya bisa nyayur Nah ini sudah ada kita buahkan satu ya teman-teman Kemarin itu ada sepuluh ya Tapi kita selamatkan pohonnya ya Ini sudah mulai seger-seger daunnya Dan nanti ketika pohon alpokat ini Musim penghujan dia Tidak membentuk atau tidak Fokus pada batang ataupun pertumbuhan Tapi dia langsung tumbuh ya Seger-seger semua walaupun musim kemarau Intinya kalau teman-teman nanam pohon tahunan Ini ketika musim kemarau Jangan lupa berikan air sebanyak mungkin Karena kalau tidak kita kasih air ketika musim penghujan Eh musim kemarau Ya investasi kita akan hilang hanya beberapa bulan Nah kita akan perlihatkan pohon alpokat punya tetangga yang tidak disiram Ini mati ya Ini teman-teman Ini bukti bersebelahan ya Ini yang punya kita Kita rawat Alhamdulillah sudah tumbuh tunas baru Yang ini sebelahan sekitar 2 meter atau 3 meter Ini mati Kering kerontang ya Sampai bisa digoyang-goyang Ini mungkin bisa mati kalau ini ya Ini sudah mulai pada kering daunnya Ini juga sudah mati Bersebelahan dengan pohon kebun kita ya Kita perlihatkan yang lainnya ya Biar kita tidak bohong bahwa Pohon alpokat yang kita Kita rawat ketika musim kemarau Ini tidak kurang air Benar-benar sehat Jadi intinya Tanaman alpokat ataupun pohon tahunan itu Ketika musim kemarau Butuh air ya Jenis apapun kalau pohon tahunan Kita ke bawah Ini agak tirasiring jadinya Sudah mulai bagus-bagus semua Oh itu tumbuh tunas semua nih Bisa dilihat ya Ini sudah mulai berbunga Karena mungkin stres Nanti kalau emang benar-benar Pohon alpokat ini berbuah Akan kita sisakan berapa ya Lima atau Enggak banyak-banyak ya Kita selamatkan pohonnya dulu Oke teman-teman Ini ya update tanaman Atau pohon alpokat Ketika Ketika musim kemarau Tidak kekurangan air Dia pasti akan Tumbuh sehat dengan normal Dan bisa dipastikan Kalau kita rawat Mulai dari awal 1 HST Sampai 2 tahun 3 tahun Dirawat dengan Sesuai SOP yang benar Insya Allah 2 tahun 3 tahun Sudah berbuah Oke terima kasih Salam pertanian Salam sukses Untuk kita semua